Inilah Itlan News pukul 20 waktu Indonesia Barat, saya Leonor Samosir. Pemirsa diduga melakukan tindakan asusila, Kepala Desa Kalensari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat, didemo di kantor Bupati Subang. Ratusan warga menuntut penjabat Bupati Subang mencopot oknum Kepala Desa itu. Aksi ratusan masa warga Desa Kalensari di depan pintu gerbang kantor Bupati Subang, Jawa Barat, awalnya berjalan lancar, namun setelah masa meminta masuk ke halaman kantor Bupati Subang dilarang, oleh Aparat Tim Gabungan dari Kepolisian dan Satpol PP Subang, akibatnya masa mengamuk. Aksi semakin memanas hingga masa merangsak ke depan dan aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Kericuan pun terjadi hingga pintu gerbang masuk ke kantor Bupati roboh. Para pengunjuk rasa dengan aparat melakukan negosiasi dan akhirnya masa mulai tenang. 20 perwakilan masa diterima pihak Pemdas Subang untuk dilakukan audiensi yang diterima langsung oleh Kes Bangpol dan Bis Pemdas Kabupaten Subang. Toko masyarakat Desa Kalensari menegaskan masyarakat menuntut penjabat Bupati untuk memberhentikan oknum Kepala Desa yang diduga melakukan tindakan asusila. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.